Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hero ini ya guys Hero Iriptel ini karena sering kali dipakai di MPL tentunya ya Kenapa ini hero bisa dipakai sering di MPL dan sering dipik lah pokoknya Nanti kita akan membahas di video ini ya guys ya Oke, sebelum lanjut ke pembahasan videonya Buat kalian yang baru datang dan baru menemukan channel ini Silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya dulu di bawah ya guys ya Dan jangan lupa aktifkan loncengnya juga Dan jangan lupa buat like, komen, dan share ke seluruh social media yang kalian punya ya guys ya Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Bantu channel ini untuk berkembang lebih jauh lagi ya guys ya Oke, kita akan membahas kenapa Iriptel ini banyak sekali dipik di MPL ya guys ya Oke, ini dia untuk pembahasannya Jadi Iriptel ini untuk kemarin sempat di buff ya guys Soalnya Moonton Yaitu cooldown dari ultinya ya Naik Jadi naik untuk ulti Iriptel Cooldownnya dipercepat intinya ya Terus adanya emblem equipment baru Yaitu ini dia Great Dragon Spire Ini 70 physical attack 10% mengurangkan cooldown 20 critical chance Ini dia, criticalnya yang diambil ya guys ya Dari Iriptel itu criticalnya Dan Ini dia Untuk criticalnya Dan passive uniknya ini ya yang diambil juga Setelah menggunakan ulti ya guys ya Meningkatkan 15% movement speed Selama 7,5 detik Bayangkan itu Lama banget itu guys movement speednya Dan efek cooldownnya sekitar 15 detik ya guys ya Jadi untuk efek cooldownnya sih nggak terlalu begitu lama ya Mungkin ulti Iriptel selesai Cooldownnya item ini juga selesai ya guys ya Terus untuk selanjutnya Ada gabungan item baru yaitu Hushclaw Digabungan dengan Scarlet Phantom Jadi kalau kalian cari Scarlet Phantom Sekarang nggak ada ya guys ya Scarlet Phantom ini sekarang ini Digabungan dengan Hushclaw Jadi Hushclaw sekarang ini memberikan 30 physical attack Plus 20 attack speed Dan 20 critical chance Jadi 2 combo build baru ini Bisa dipakai oleh Iriptel ya guys ya Makanya itu Iriptel bisa digunakan Seperti sekarang Terus Dan untuk penjalan build Emblem dan juga battle sebelumnya Langsung aja kita menuju ke dalam video selanjutnya Jadi untuk Iriptel Buildnya seperti ini ya guys ya Kalian ingin menggunakan Assassin Dasar Assassin itu ini guys Assassin Terus Kalian bisa gunakan Fantal Terus Wadman Master Setelah itu ke quantum charge ya guys ya Ini combo yang sangat bagus Bisa kalian gunakan Jadi untuk movement speednya Kita mengadakan dari Dasaran Assassin ya Emblem Assassin selanjutnya kita pakai Fatal ini Terus selanjutnya Ini Fatal ini bisa menambahkan Critical damage Seperti 10% Ya guys ya Taruh kalian ini menggunakan Emblem Maxman Kalian bisa menggunakan Susunan seperti ini ya guys ya Jadi kalian membutuhkan movement speed Karena kalau nggak ada movement speed Light banget ya Tetap menggunakan Yang dua ini tetap menggunakan ini Wadman Master dan juga Quantum Charge Oke Terus untuk Buildnya Buildnya enaknya seperti ini Pertama kalian menggunakan Sepatu Sweet Boots Atau nggak Nggak apa-apa Setelah sepatu itu Dasarannya Item dasar ya guys Jadi kalian Menggunakan itu Nggak apa-apa Menggunakan yang saya pakai ini Atau Kalian punya Sepatu yang lain Seperti ini Di kondisikan ya guys ya Terus yang kedua Itu itemnya Yaitu Hasclaw Wajib Setelah itu ini Item baru ini Great Dragon Spire Setelah item Great Dragon Spire Kalian menggunakan Windtalker Kalau nggak Windtalker Kalian bisa menggunakan ini dulu Berseker Fury Setelah itu Windtalker Setelah itu Kalian bisa menggunakan ini Magnific Lore Atau WON bisa WON disini ya guys ya Kita tambahkan WON Oke WON bisa Kalau nggak Ya Ini Rose Gold Meteor Bisa Kalau ada magi nya Banyak yang press Jadi itu aja sih guys Untuk build dan juga Atom nya Build lah juga Emblem nya ya guys ya Jadi ini mungkin ya Oke Untuk build Dan juga Emblem nya disini Build critical ya guys disini Daya critical Sudah dipastikan ini Luarnya Terus untuk battle spell nya Hancit banget Pakai sprint ya guys ya Jadi semakin nyibert kalian larinya Kalau kalian Pakai flicker Juga bisa Yes ya Flicker juga bisa Inspire juga bisa Aegis Purify Juga bisa Jadi tergantung Kondisi Ada battle spell itu Oke mungkin Untuk susunan emblem Build dan juga battle spell Sudah Langsung aja Kita menuju ke dalam Gameplay nya aja ya guys ya Let's go Untuk susunan emblem nya ini Saya pakai yang ini aja Saya gunakan Emblem marksman Dengan weapon master Dan juga Ini ya Ini gak pakai movement speed Saya kesalahan ini Saya coba-coba aja dulu Cari yang terbaik Kami yang terbaik itu ya guys ya Disusunan emblem pertama tadi ya Cukup bagus Dan ini saya main di classic ya guys ya Saya coba-coba hero itu Di classic dulu guys Karena kasihan Kalau Saya main di rank Gak bisa main hero nya Malah Nanti beban di team ya Gak apa-apa ya guys ya Sorry banget Jadi ya Oke jadi disini Ini saya menggunakan e-retail Disini saya ini Awal-awal Pure kebantai sekali guys ya Saya aku gak bisa main e-retail ini guys Pure kebantai sekali Nanti saya di awal-awal Kalian lihat aja nanti Saya di bantai sekali oleh Musuhnya Namun di detik-detik akhir Saya bisa comeback Sampai saya Ini dibacotin Sepadar classic Ini saya dibacotin guys Cuma saya gak record langsung Karena Apa ya FPS nya drop nanti Kalau main sambil record ya guys ya Jadi mohon maaf sekali Gak bisa ya Jadi saya mainnya Waktu Habis recordan ini Habis Selesai gameplay Saya Baru saya record Jadi mohon maaf sekali ya Disini lawan batrix Ini batrix nya Agak sedikit ngeselin serius Di awal-awal Meskipun ya Sniper nya gak kena terus sih Dari tadi Cuma nanti di Mid game Sampai late game Agak ngeselin Setelah itu Saya ada moment 1 comeback Jadi kalian tonton aja terus Sampai akhir ini Mungkin saya agak sedikit percepat juga ya guys ya Nah disini masih farming-faring terus guys Di mode 2 ini Saya ini agak sedikit Bingung juga ya Mau Mau saya tantangi Saya ambil kalah juga Damage nya masih sakit sebenarnya guys Cuma kalian harus jalan terus loh Gak bisa kalian diam gitu Kalau kalian diam Kalah damage Disini guys Saya mulai mukil disini Dari Dari Mau saya Saya makan turret Ah abis Banyak banget guys Jadi disini Saya agak sedikit blunter ya Sebenarnya Oke disini Batrix nya tadi mati ya guys ya Tadi Batrix nya mati Cuma saya juga Coit lagi Gada-gada Pranko Gak jelas banget Tema Pranko nya Sorry banget Tadi agak sedikit saya percepat Soalnya Lama guys Sampai 22 menit lebih loh Ini match yang sangat panjang Karena iritel Emang seperti inilah Light game Hero nya Tapi gak tau ya Mohon of Jangan diutupan Mati lagi guys Menit-menit akhir Saya agak Ada moment Buat comeback Dan Mungkin Apa ya Gameplay saya berubah langsungan Oh setelah tau Ini kan baru saya main lagi Setelah lama sekali gak main Jadi saya masih adaptasi Di awal-awal ini Jadi di bantai lagi Ini masa Sudah Kalau saya sudah jadi Disini Sebenarnya main e-retel tuh Harus jalan-jalan terus guys Sebenarnya tuh ya Saya gak tau sih kenapa Saya diam terus nih Disini saya coba Usaha untuk farming terus Cari gold Disini saya langsung ulti Minion sedikit guys Soalnya Butuh minion banyak ini Untuk Ngejar si batriknya ini Sudah 6 ribu Ya matiin gue terus loh Great dragon itu sudah jadi guys ya Dan disini Kita langsung Mati lagi guys Gak tau dah Ini segini Ini mukanya main-mainnya gak jelas saya masih mainnya Saya masih bingung Untuk Mencari momen dan juga Main hero ini sebenarnya ya Ini hero kenapa kok bisa Banyak sekali Dimainkan di MPL Sorry Namun di menurut akhir Nanti saya bisa menemukan ya Kalian lihat aja lah Gameplaynya berubah total dari saya Gak seperti ini lagi Dan tadi karena agak sedikit aneh ya mainnya memang Saya akui sendiri Karena saya masih adaptasi dengan heronya ini juga Memang tim saya ini Alhamdulillah yang gendong di awal-awal dulu guys ya Ini launch outnya gila banget Ini launch outnya sambat guys WM gini 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 Saya juga diam aja Jadi kalau kalian Kayak ketemu gini Kalian diam aja guys Santai aja kalian fokus farming gitu loh Nah memang kalian gak bisa Betul-betul sudah gak bisa ngangkat Ya sudah Disini kita coba tantang Aldusnya juga coba mengincar saya Gak jadi Disini saya coba 2 kill sementara Untuk sementara ya guys Jadi masih susah memang ya Sabar cepat lagi ya guys ya Nge-prank mati banyak lah Biasa kayak gitu ya Cuma enggak sih sebenernya Gak niat nge-prank ini Memang lagi gak jelas Main di gameplay awal-awal Cuma agak late game nanti Kalian lihat aja Saya bisa comeback kan Seperti di thumbnail ya guys ya Saya gak kickback asli serius Oke oke disini Aduh kok 8 lagi ya guys Gak bisa lihat Ya disini Disini udah mulai comeback 1 kill Disini gue teker sama Aldusnya guys Sudah Orang gila Aldusnya ini Sudah Double kill Disini udah mulai Angin segar ya guys ya Udah 4 kill Udah ada 4 kill Santai 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 Udah ada 4 kill Santai Mereka ulti juga ya guys ya Kalian lihat tuh Eventnya kita ulti Kita masuk lagi Dar 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 Kalian lihat Healing spree Healing spree Double kill lagi guys Set down Ini triple kill disini nih Set down lagi ya Dan disini Saya reka-reka ya Ya mungkin sesuatu Kayak ada Kebanggaan tersendiri lah Yang dari tadi Kayak orang Gak jelas Mainnya Dan disini kita akan Coba nge-push Sepertinya gak Gak bisa ya guys ya Saya maju lagi Lancelotnya Gak jelas ini juga Lancelotnya 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 Dar Dar Tuh kan Dar Dres banget ya Sebenernya Sebenernya gimana ya Tipis juga ya Guys ya Gak ada minion Jadi saya gak Mau masuk lagi guys Disini Kacitannya Kayak tai ya Asli loh Kita lihat posisi dulu Connya menendang Connya menendang Kita ulti lagi Dar 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 Oke Ya Kalian lihat kadiah saya Kembali lagi ke 8 8 5 ya guys ya Yang tadinya Sangat-sangat buruk ya Kadiahnya Ya tadi ya Pokoknya satu momen tadi Bisa membuat comeback ya Langsungnya Kak Tai soalnya Red Mati lagi Langsung Lantar God like Yes Langsung Gila gak sih Guys ya Langsung Comeback loh Memang Gak Saya akui Musuhnya Blunder tadi ya Aldous Musuhnya juga masuk Pokoknya semua Full lock saya Ini gak jelas Emang Disini tim saya Langsung terdiam Ya Sepertinya Begitu Kita langsung Load Disini Disini Bahaya Ya guys ya Kita harus cari Posisi lagi Ini memang Franko nya Soalnya Dapat tendang Kita coba backup Lari kesana Dan intinya Di game ini Saya menang Cuma Dapatnya Itu gak Silver Dapatnya silver Gak jelas Emang Ya Masih Tidaknya gitu Gak apa Saya upload juga Kalau kalian Mau hujat Gak apa Soalnya Saya juga Baru pertama kali Maka Hero ini Jadi masih Adaptasi ya Oke Terus 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 Yang end ya Kesini ya Oke lah guys Mungkin buat Thank you banget Bagi kalian sudah nonton Sampai akhir ini Saya ucapkan terima kasih Sekali lagi Buat kalian yang sampai nonton Di akhir ini Dan jangan lupa buat like Comment dan subscribe Dan see you next time to video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye